Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati bali selamat menikmati seorang menikmati selamat 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 menikmati yang paham agama gak mungkin sakit hati dengan jawaban suaminya karena memang jujur mawon jujur itu menyakitkan jujur itu menyakitkan senajan tengkitab azkarunawawi boleh berbohong demi kebaikan sepindah berbohong di medan perang diculik dan ditawanan nek jujur selamat tapi nek jujur juga membahayakan bangsa dan negaranya maka boleh ngapusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang pertama berbohong demi kebaikan untuk menyelamatkan negara yang kedua berbohong demi kebaikan boleh asalkan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru apa meleh musim pemilu modelnya teniki ya Allah beda pilihan capres bakul tempe karena bakul pelut ini pasar podo gelut maka resepnya tadi bu sekcam ngendika mari kita ciptakan pemilu yang damai dengan cara boleh ngapik-apik calon presidennya sendiri tapi jangan ngolo calon presiden yang lain cocok betul boleh ngapik-apik calon presidennya sendiri monggo tapi jangan ngino jangan ngice apa meleh ngolo kalau calon presiden yang lain maka beda pilihan ini kuajar orang kelapa setundun yora kembar KP kok kelapa setundun kan ada yang kelapa kiring kelapa dari kelapa kopior kelapa gabuk parah meneh kelapa ngerbudeg ini kelapa apa meleh orang Indonesia jenangan ini beda pilihan capres enggak masalah capres nomor satu nomor dua nomor tiga saya nomor tiga nomor dua nomor satu saya yang terpenting panjen dengan ketika beda pilihan rosa gontok-gontokan rosa do tukaran leres betul lo KB capres punya gagasan punya visi dan misi laku malah lebar pilihan presiden biasanya sholat jamaah itu merah cocok kalau calon imame nyurora mangkat sholat jamaah nonton model nonton nonton ya Allah makat 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 betul ya imrik insyaallah wangnya podo soleh soleh maka mendamaikan kedua belah pihak contoh bu pilihan capres rosa podo tukaran kalau ini perada tahun kemarin sing lanang suaminya milih Jokowi sing wedok milih Prabowo alhamdulillah sing wedok metemen saja ini yurah tapi dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak boleh berbohong demi kebaikan dan yang ketiga jare kitab azkarunawawi boleh berbohong demi kebaikan asalkan suami kepada istri istri kepada suami boleh saling berbohong tapi lita habub saya ulang lita habub suami istri boleh saling berbohong tapi dalam rangka meningkatkan himah ghirah gairah rasa bercinta contoh kok awal lho kok kalau cerama kita tidak tidak sabuk kalau cerama kita tidak 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 kita percaya kita kita ini kitab azkarunawawi aku ini padu kalau sampai yang kita tidak 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 jare kitab azkarunawawi suami istri boleh saling berbohong tapi lita habub dalam rangka meningkatkan rasa cinta contoh istri nek ireng banget saking ireng nganti pipi ngapal tapi sang suami kalau di rumah begitu romantis manggil istrinya pasti dengan panggilan ya humairong wahai pipi yang kemerah merahan padahal saking ireng pipi nganti ngapal tapi pilih tahap untuk meningkatkan rasa cinta suaminya berbohong untuk ngedem-demi hati ini dihancurkan maka memang selain tiga ini aku ngapus tetap ada dosan karena memang jujur itu menyakitkan bu jeneng ireng dundang tenggudang mesti ini mangkel jeneng lemuh dundang gembrot rasanya wateng apa dundang sumpel bom ya aku pingin balang watu rasanya aku merongos dundang ngos merongos aku pingin napluk aku jujur itu memang menyakitkan tapi ternyata bagi seorang wanita yang baham agama dengan majunya zaman majunya teknologi apalagi yang sitik-sitik gampang viral insya Allah wangwetok sangat menyikapi diantaranya yang lagi viral saya harap jangan sampai melunturkan rasa semangat menjadi seorang istri karena rata-rata ketika suami ditanya mendahulukan siapa antara ibu istri atau anak maka seorang laki-laki dari sunnah dari aturan dari syariat maka ranking pertama titel yang didahulukan adalah seorang ibu sebab apa umpamini utang singora kena disarutang adalah utang seorang anak ibu sebab ternyata anak ini ganteng 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 nganteng otot kawat balung masi sikutnya petel buantala negara seril sepur tapi kok ternyata durhaka karo ibu wani karo wong tuwa sampai gawe nangis alweh ibu kok ngantitu metes gara-gara anak singora manut karo tiang sepuh maka anak jangankan iso meriksani suargo ngambung ambuning suargo monorapan tus na'udzubillah imin muka ketika kanji nabi dipuntang letih kalian sohabat ya rasulallah nek kuloken bekti tengah lam dunya neki kuloken bekti kali sinten ternyata kanji nabi mangsuli umuka mbokmu terus kali sinten umuka mbokmu terus nomerti kotang sinten mbokmu laca nomer sekawan sinten 6b bapak jebule seorang ibu titelnya ranking setunggal seorang ibu menikom masya Allah lek hamilnya saja disebut rialdo wong wedok ketika hamil saja disebut tirakat kaligus dia sampai imam al-ghuzali seorang istri kenapa ketika melahirkan merasakan sakit yang begitu luar biasa karena ternyata seorang ibu ketika sedang melahirkan tarwannya air mata keringat nyampur dada setunggal rasa nung babaran masya Allah gukur kibengke sangat hasil terima ha terima kasih berkirat tenanan jenengi tiang istri wong wedok ketika lagi hamilnya saja tiraka karo gusti Allah buah baran keman masya Allah rasanya sakit yang begitu luar biasa karena dalam rangka sedang melunturkan dosa-dosa anda sebagai seorang ibu mantep popo mantep udah aku sih ngomong ini ku imam al-ghuzali seorang ibu rumah tangga babaran korosok sakitnya begitu luar biasa dalam rangka melunturkan dosa-dosa anda menjadi seorang ibu mula jadi wong wedok bacang rejoki yang seneng metengan cobi metengnya pingpitu lih babaran pingpitu kan muras dosanya pingpitu bu alhamdu mulaku rencana cita-citanya anakku sewelas mencintai cita-cita cita-cita ya si optimis kalau rencana ini ya insya Allah kepinginnya anakku yang juga sewelas punya tak titip-titip yang ini pesantren yang ini bakal wani ditipakan garjo ditipakan lirbo yang ini merikul langitan ditipakan yang ini peloso yang lirbo ditipakan kb yang ini pesantren pesantren dan sesuk saya umpam ini sesuk aku rapayu ngaji meneh kok aku bener-bener wangsel tengah rasa nenggu kalau anak simpoto kirim-kirim dungor rencana ini klo kados niku tapi ini anakku sewelas kaya kaya ini bojo kura kok berkatokan ya bu tapi alhamdulillah kalau mereng calon bojo niku niku nonton keturunan kembar bu jadi rencana niku anak sewelas matangnya pingin mawan matang loro matang loro matang loro gadus niku jerek aku kerung-kerung babaran kue kepenak seorang ibu disilet orang krosoloro babaran nanti pingin rolas anaknya jadi wongkabe langkosnya jadi cempe ternyata menurut seorang ibu babaran gak krosoloro disilet pun krosoloro karena yang paling sakit adalah ketika disentak putrani dipeloroi anak digentak anak masya Allah roslati kaya arep kiamat kaya rasani langit arep runtuh sampai disentak anak masya Allah gondok-gondok gedenya saklopot telak merigi arep nangis ngantir amat elueh enggak ada di perintah tuku kemiri enggak rono nyang warung tuku kemiri maka dirangi masak yanduk baca jat perintah perintah meneh betul lombok itu kemiri buknya perintah di siji kalau dalam perintah orang orang yang orang yang orang mangkat mangkat orang ditunjukin kemiri masak bu enggak ada di perintah tuku kemiri main jawab ya haloh ya rohman dua anak komodil orang rumah sana hangang bulan sepuluh dinopating pendusuling jerawat apa mali matang kekwe ya haloh bulannya bulan nom ngidam jaluk macam-macam musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wengi jaluk keklobon nom ngisuk-ngisuk jaluk pendol bareng lahir modelnya kaya kena pantas tak lebok namanya kwe bocaya oh ya rohman apa mali matang kekwe bulan itu turun miring orang kepenak malumah pegah kemurep orang hati-hati langgar matang itu turunnya kalau kemurep kasurnya kudu dibolongin disi apa kumikir tekan samono ya Allah apa mali haki babar ngetok kwe-kwe taruhannya nyawa keringat air mata nyampur di disi kungguling dan sekuatan aku malah bapak mutakon wismatobo turun matobo turun apa metu turun kwe matunya ngela nunda segegeden subhanalo paka polsek sukeng rawu ya pak ibtu muslim monggo-monggo subhanalo alhamdulillah paka polsek nderek hadir monggo-monggo inara paka polsek ada lalat diatas nanban dugini telat duduknya di depan sekece maun duduk di depan mau rasio selunggu malah repot aku monggo-monggo berkait biayi kagungan ilmu tipun berkait derajat pangkat rawit telat gilung gwe tengah sekece maun monggo hehehehe alhamdulillah pak ibtu niki ke panggih malih kalau bengitang banyurib dusun apa nge? dalam? tegalrejo teng tegalrejo alhamdulillah saat niki ke panggih malih pak ibtu muslim nge kondur baloknya pun boten kali baloknya langsung tiga nge AKP langsung alhamdulillah nge direk seneng monggo-monggo pinara pak niki rencana kali bibu warga masyarakat wongten inggene bancang apa? bajangrejo niku insyaallah ngawasih cekapan jam gangsal dan itu sholat asari setengah enam nah kan tanyu uneng jenengan tau bu ya resiko tanggung mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tan sombetau manfaat maslaka barokallahu ma sanwa'ala nabi muhammad lanjut pun terasakan sampai jam gangsal dan subohana lo pancin namun geragas tapi kemaruk makanya niki lagi mba sopo dan dilali oh iya seorang ibu rankingnya titelnya nomor satu maka seorang istri gak usah mawi panjenan sakit hati kalau niki nonton dasarnya kok kalau niku adalah hadis sohih ngendekane kanjen nabi maka ketika seorang ibu ranking satu istri membalik takon meleh kemudian antara istri dan anak ranking pinten seorang istri ternyata suami mang suli anak nomor dua dan istri nomor tiga ini mangkai dogin dalam merasa takon takon ngateng ibu mengkomelanjur padung jenengan un ben closing jelasakan mawon ben gamblang sekalian ngateng ibu kenapa anak nomor dua kemudian istri ranking nomor tiga karena ternyata kalau ada mantan suami ada mantan istri mboten nonton mantan anak tapi suami istri disani iso sah anginipun nikah halal angin berumah tangga karena hubungan ajenabiyah maboniku hubungan ajenabi hubungan wong lio mula suami istri walaupun antuke nikah sah menurut agama dan pemerintah maka setelah nikah titelnya jadi suami istri lebar wudu kok senggolan kulit pakai nafsu ataupun tidak pakai nafsu tenggene hukum memadat imam syafi'i tetep batal wudunya paham gak ibu sing maha makan gusti senajan anginipun menikah sudah satu makrom nanging hubungannya tetep ajenabiyah ada hubungan tetep orang lain isono mantan suami ada mantan istri tapi gak ada namanya mantan anak maka senajan istri rengking nomor tiga ngapun ten dada seorang istri rosa cilik ati buat tenu sapating sreset rosa mana bareng mirang jawaban yang seperti itu karena kulamun gak mau sisikakan awak seperti itu maka seorang suami kalau ingin dihormati oleh istrinya ya bagaimana suami memuliakan istrinya dong betul halo 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 kalau seorang suami ingin dihargai istrinya maka bagaimana seorang suami memperlakukan istri kalau iklan mana ingin dihormati ingin dihormati ingin dihormati ingin dihormati ingin dihormati tanggal 14 Februari suami suami ingin dihormati istri bagaimana suami memuliakan istrinya kalau rumput tetangga hijau rumput sendiri dong dirawat betul kalau istri tetangga cantik ya istri sendiri dong dimodalin lalu lalu istrimu adalah tempat bercocok tanamu maka datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumatang gusti berarti ternyata jepulatang Al-Quran wang wedokniku digambarkan sawah apa? apa? sawah sawah supaya menghasilkan kira mau dipaculi pak sawah supaya hasilnya baik maka pertama pilihkan bibit yang unggul arep dipaculi di airi terlebih dahulu anggar kecelidut ya berarti kaya pak operator MC berarti ya si menung so dudu malaikat kalau di airi ini ku di banyoni di airi di airi di banyoni di modali di paringi kasih sayang pun paringi ngilmu pun paringi contoh suaminiku tanggung jawabnya berat kalau seorang perempuan sampai masuk ke dalam neraka ada empat laki-laki yang bertanggung jawab atas nama dirinya pertama bapaknya kedua suaminya ketiga saudara laki-lakinya keempat bahkan anak laki-lakinya ikut bertanggung jawab kalau kenapa walaupun wong wedok ranking nomor tiga seorang istri rankingnya nomor tiga tapi tetap wong wedok ini ku adalah makhluk Tuhan yang paling luar biasa bahkan cerdas yang ngungkuli presiden kuat yang ngungkuli samson saya itu wonder woman malah kalang pada-pada wedo samson malah nanti kalah sebab istri ini ku kawit isuk nanti isuk meneh dinon-dinon isini gawean tok saya ulang wong wedok dari pagi ke pagi mali dinon-dinon isini gawean ada gugupan topu tekan ngisor dirung taktok taktok serang istri nikuti tele masya Allah kawit isuk nanti isuk meneh senajan rankingnya telu tapi jebule titeke luar biasa rikat-rikat tumang ngebi ni bocah asa sombe gerabang mbaipakan bocah sakulam barang kesel saya bang ini kan melumah mengkudu ikhlas bener-bener mulai dadas yang istri pintar banget bodoh banget mandiri banget gausah tapi jorklawor banget dewang lanang diganteng orang masalah penting pintar boleh duit dewang lanang cilik ireng merekel ga masalah penting pintar boleh dinon-dinon si lanang manci doki sini orang masalah asing penting awe duet dewang lanang kondinon-dinon yang pos kamling ndak masalah asing penting awe ini ku pintar jenengan sebab ternyata orang wedok masya Allah orang kuat dikuat-kuat no dandani gendeng bocor pintar ngepel dinon-dinon sampe ngawa gas LPG kecil ngawa berasa karung rosak nanti kisah berbedek besi urib maka inilah kenapa memang otoritas talak dipegang laki-laki perempuan enggak megang talak kenapa kok orang wedok membuatannya peng talak karena ternyata seorang suamin metu ngomai mawan rizalun kamilun harus berwibawa ganteng penuh rasa tanggung jawab ngulet ma isyah rizalun kamilun berwibawa walaupun datus tukang macul ganteng ganteng datus tukang rongsok ganteng ganteng orang mungkapul sektong kapul sektong ngangguk seragam ganteng seragam meh nah yang buatan seragaman ya podot ditelai karo kang sarwono karo pak ngadiono ditelai podot mau ngangguk seragam datus tuk ganteng lasak ganteng ganteng romokiai cintan romokiai ahmad khosi unsak ganteng dengan pak kiai dalam sentak bunyai ngilang kirut tapi insyaallah seorang istri kiai tetap kabar dengan nur berkah ngilmunya seorang kiai makanya aku jelas aku sesungguh aku ngeboco ya bojoku tak lus lus dino dino lenceh lenceh operator sound system ya Allah ngara nih aku lenceh sak jane yang ngapur ini ya bu aku mau tak setel sak jane tak setel pen orang pati lenceh bu soalnya ini aku diomong kalau calon bojoku nantikan ini aku rapat orang pati lenceh lenceh bu saja dintan aku tak kurangi tapi mumpung durung bojok lagi tak pol pol eh anu ngajinnya sampai jam gang sal santan kan ngisah dari lanjut aku nampi amanah saking panitia sebab amanah wajib saya sampaikan mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya kami sebagai panitia jamaah masjid nurul huda telah menunggu kedatangan mbak mumpuni sampai rung tahun setengah kawi tong goku meteng babaran sampai meteng meneh tapi benar berarti kan tanggan meteng sampai meteng meneh alhamdulillah dan kami sudah menerima kabar hari ini mbak mumpuni sedang tidak berpuasa sudah kami siapkan sayur gandul campur kecombrang rodok pedes gurih manis sing rodok kelengis matur mbak sangat panitia luar biasa saya banyak panitia mesti tanglet tim manajemen saya 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 langsung telepon saya 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 calon pengantin tak rewangi poso bu soalnya ngga orang jenengan embe tunangan kan ujiannya werni-werni ngatain ya terus tak nyati poso rencana nge batalkan iftore poso sesuk lebar ijab kubul sah terus aku didulangi pojok alhamdulillah ya punya calon asli temanggung wangten bulu alhamdulillah santri ini pun mbak hudori wangten garjo alhamdulillah calon bojok anaknya bos mbak 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 Oh seger, ini mbak ko rauh seh Pahit, enggak soh Aku kira percaya ini mbak ko kira rasanya pahit Pengcara ini ada agi cinta, tai kucing rasa Nah ini ku, berarti ini mbak ko kan rasanya kaya semeriwi ngonokui Insya Allah rencananya jalan-jalan kalau ditulangi mbak ko Kabar buruknya Dalam rangka ikut merewangi 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 pembangunan tempat parkir masjid Nurul Huda Oh badai wanten parkir Rencana teng daerah mereka nopo halaman masjid Oh wanten halaman masjid berarti pun wanten daerah wujud Kage merewangi pembangunan tempat parkir masjid Nurul Huda Duit infak sodakoh jariannya masih di dompet bapak ibu masing-masing Iyalah seratannya kadus niku cuma kebablasan gone moco Sepinda panjang silaturahim Kaping kali pun adalah kagem peringatan Israwalmi'roj Langkaping tigoni pun badai diajak sodakoh Kami tidak meminta Tapi kami ngajak Ngajak ini adalah sesuai dengan perintah kanji nabi Mastatotum Saya ulang Mastatotum Sesuai kemampuan Sesuai kemampuan Mana arofa napsih Arofa robih Wang iso moco Karo kemampuan sendiri Maka iso moco Opo sindati kekarapani gusti ilahi robih Datus monggo Sakmake Anggen sodakoh Dimulai dulu dari saya Mumpuni Datus kotak infaknya monggo Naik teng panggung merigi Satu kotak infak Pun siap nopo dereng nih Sampun Oh dereng Dereng siap Nah niki badai ditarik seniki Napa tau ngarep Oh tau ngarep Mbak ten Badai ditarik isa niki Monggo kotak infaknya Naik satu teng panggung Anu Wow jawabeng nge Punya Nampun tan Basah banget niki jebule Karpet ngaceng Nge Ternapa napa niki mbak ten Mek kabel nge aman Nge talen Nge hanya sederu ngono Sing ngerencangi Mereka langgarin Mereka non sewo Nge kotak infaknya Harus dimulai dulu dari saya Kenapa kok Kulo rumin Nge ngajak sodakoh Kone akura sodakoh Harus dimulai dari saya Dari saya terlebih dahulu Maka kotak infaknya Oh sakit saking mereka rumin Mereka nge kotak Nge kotak Snek dus niki Oh nge pun siap Datus memang Saat niki dalem Belajaran derek Masyarakat Anggen sodakoh Meniko Harus dimulai dari saya dulu Soalnya Kagem paring Contoh Nek teladan Derek mampu Kulamarki Kulatasi Santri Alhamdulillah Ibu-ibu persiapan Melung roh Gosak dompet Sing orang Gawa dompet Utang desik Kalau sebelah Sesuk Nek ketemu Saru tangi Ngetentu Bapak-bapak Meriko sebelah Derek Ngerogosak Kadrok pak Sarungan Rakatokan Ya surah Bapak-bapak Masalah Neki asisten Kulat Sing badan Nyemplungaken Mbak Senacan Asisten Kulat Nyemplungaken Artone Tapi Dute Dute Nyong Nge matur Nambah non Sangat Sampun Nge Ibu-ibu Dere Om Nge Nge Busek Bade Sodak Mboten Nge Nge Busek Camp Kulopalak Sekalian Nge Busek Camp Kan Gaji Sekitar 6 Juta Perbulan Nge Kepotong Cicilan Nge Nambah Nge 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 Kicramah Dewi Nyambut Nge Dewi Tuh Aku Nge Mbak E Nge Ibi Bu Sampun Nge 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 Hr Matur Nge Nge Oh Guru Rebana Guru Perbana Barangan Ya Allah Luar Biasa Anu Tapi Nge Tuk Saweran Saking Kulau Nge Sel Nge 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 seragaman siap masya Allah, ibu-ibu reban aku gulangnya gede-gede teman ya Allah leker-leker mantur mbak non sangat, ibu kotak infak sudah dimulai dari saya, sepindah mali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak tempat parkiran selama tempat parkiran kemanfaatan insya Allah, jariah panjeninan mili, terus ngatos ke akhirat binjang, amin Allah mbak, kotak infaknya muter, dipun mulai saking kawulo, saking mbak panitia belakang sudah berjalan kanti moco, dongane bulan rojab, mderek kanjen nabi, ngatan ibu selalu ala nabi Muhammad Allah humma barik lanafi rojabah Allah Allah humma barik lanafi rojabah wa sya'bana wa balighna romawdona wa sya'bana wa balighna romawdona sareng-sareng Allah humma barik pulau ndak masalah sing maringi rongi wong gih mboten nopo-nopo sebab ya sugeh niku kan kuat hati menurut tukang tandur maringi sepulau nge pun buantar niku laras tabu tapi ya masa sekelas sekcam sekelas carik maringi sepulau kan yura patuh tabu lengge sugeh niku kan belonjo sak dinten telung ngatu sewu cukup napa turah turah ya wis rong ngatu sewu rong ngatu sewu tumbas bumbun dapur lengge jawa gas LPG tukup beras yang membayar listrik sampai setor arisan rong ngatu sewu ping telung puluh dinosak bulan sama dengan 6 kok 6 matus ngitung peripun rong ngatu sewu ping telung puluh dinosak bulan jadi kalau ada bapak-bapak yang gajinya satu bulan lebih dari 5 juta itu sudah kategori suge su su suge non sewu bu carik bu carik bu carik menawika des kepala desa nikur nekting pro recok gaji sebulan berapa 2 juta 500 2 juta 4 2 juta 400 pak carik paham ya Allah jadi luraning pro recok jebule gaji rong juta 400 berarti malah harusnya untuk santunan wah pinter masyarakat ini 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 itu pantesan kalau ini ada yang ada usul di Jakarta di gedung DPR dan sudah ketok palu jadi jabatan lurah saniki wolung tahun guys wolung padahal jadi lurah serba salah ada dalam bosok yang disalah lurah ada bansos kurang tepat sasaran yang disalah lurah ada lahir setanting yang disalah lurah ada bocah putus sekolah yang disalah lurah nganti yang disalah yang disalah babaran sehingga tanggung jawab lurah bu apa meneng jeneng proposal tiang jaluk masya Allah rumah lurah tiap dinten rak pernah sepi sampai jam telus subuh diketok pintu kalau ngantar wargane rumah sakit ya kudu gelam lakukan jaluk jabatan nanti wulung tahun seboleh kepingin ngabdi masyarakat ya di dong pak lurah kita pun paling sehat sakit amanah sakit istiqomah ngelakone amal saya Allah rumah lo nggening sing maringi rong ya rasa cilik ngati sing maringi lima ya rosa dengan cilik yang mana soalnya jebless paling saya istiqomah istiqomah lo busik maringi satu sebu kan sepisan lho lho gue gambar rakan pak lurah bajang langsung kondur sampai jam lima sore resiko ditanggung bareng pak kepala desa bajang rejo tiap dinten dalam ini yang proposal yang tukang nyuhun satu ketika masjid murul hudar dalam pak kepala desa pak lurah su sunardi ini masjid nuluh hudar pengajian akbar alhamdulillah panggung siap kembang kembang esok dikul kabe misal teratakan yang pun nonton gantun sound sistem yang dereng ini ini bantuan kepala desa ini jabatan tambah di wolung tahun pak lurah pak lurah terus ngendikan alhamdulillah kalau sakit ngerewangi sekedik maun ini nonton sejuta ngenderek ngerewangi bayar sound sistem ya allah pak lurah orang nyono jenan beten rawu beten apa nopo 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 ngejang pak lurah beten rawu beten rawu beten nopo nopo sing penting arton pun rawu cih matur mba nonsangat panitian masjid luta kondur ada sing kondur banser nonsangat pak lurah sunardi ngejang undang kiai masjid luta kiai 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 tingkat tidak di asia di pengamanan itu duket pak terus pak kades ngeki banser badeng ngonten akan diklat ikan bimbing ngeku pak babin sekali pak babin kaktip mas saking korami logis sektor banyurib datuk diklat ngeku perlu tumbas petukun rokok datuk bantuan pak lura pak lura 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 su nardi sak jana mau sejuta dibagi lura ya pantas masjid 500 banser 500 ketri ya Allah tapi akhirnya dibatin pak banser nge gang salatu sewa monggo kong tumbas rokok kaleng mba bayari pak babin saya babin kantipas saya setiap lura enggak matur 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 banser kondur tekoman karang taruna anuh pak kades ini kan rebanan dos ragaman ya masak kita karang taruna ngrewangi orang seragaman pak lura kalau nyon bantuan nge simpun sami urunan pribadi jebulen nge kok gitu mba jas karang taruna kik kurang pak lura nge batuk malih lura sunardi cak jani ini 500 dibagi lor ya pantas banget ya Allah ya apa apa mas niki aku lonten niki rong atus seket tapi mung gotuku kancing benike rong atus seket gotuku benik diurut nanti tekan mumpuni mri kocil laca pun ketih mau buat kik matur nawan pak lura karang taruna kondur pak lura langsung ngancingi lawang pas redi kancingi ternyata rawuklah onten tukang ngemis pun biasa nyuhun yang pak lura gara garani meriksani lawang redi kancing tukang ngemis kepenak akhir mone badai menggok yang pak lura merga redi kancing menggok mari ngarepe dalam pak lura pang lura ketok ketok pintura disahut salam dijawab pak lura nginggeng kok ketok pintura ada yang jawab akhirnya pak lura langsung manggil tukang ngemis buah 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 tukang ngemis langsung nyedak kalau pak lura nonsewu niku tonggong niku lagi kondangan jantung jakarta dan dalem kosong pun biasanya nonton berikin nge rosa nami dadak menggok pak lura ngerogosak mundut arto niku tukang ngemi di pari nge sepuluh ewe bisa nge bisa jadi yang sejutan ke masjid yang lima ngatus saya saya banser, yang runga ngatus saya ketemu saya sekarang taruh kalah berkah, kalau yang sepuluh sebab sepuluh ini orang dijalui, tapi dari kesadaran hati mpun istiqom, mpun rutin maringi orang ngerti, gue setiap ngangkat derajat, saking sepuluh yang pundi, maka panjir dengan yang makin ini, nyokani sepuluh rungi itu, berdasarkan yura masalah, sing penting barokah, lang ke istiqomah hanya, mudah-mudahan ingkangkang bangun, tempat parkir masjid tulul huda, dan terrealisasi anambah manfaat masjid barokah, amin allahumma lanjut bu terus sampai jam 5 sore sholat asari setengah 6, masya Allah, niki jama'i pagi sholat asari setengah 6 yura masalah, mudah-mudahan dan makin lancar lanbaro kalohumma kanjeng nabi kagungan sifat kenabian kagungan sifat kerosulan tetap kagungan sifat basyariah nyatane ditilar sedo kalian istri tercinta yang menjadi support sistemnya kanjeng nabi ni lardunya mulau kanjeng nabi kerao sedih katumpo-tumpo sehingga ternyata memang tiang estri adalah makhluknya gustia Allah ingkang begitu luar biasa rajan tiang estri meni kok katah kekurangannya kadus kulau piambak ngerti niki bu ceramah ngerti niki kulau ya pekewu kepanggi kulau sepindah kalimbah kiai ya khinal kirom romo ke haji amat khosiun pertama kali kulau kaget jebule purorejo niku adabai luar biasa saya masih plat keduniku purorejo aa platnya leres pak kapolsek bener panci plat keduniku luar biasa kulau kepanggi sepindah karu romo ke haji amat khosiun bulau ini kulang sepuh ketimbang kulau tapi kiai ketika kepanggi kali kulau ngidongko-dongko kulau bingung bu lu kiai sepuh kok tengah jengi kulau dongko-dongko lah kulau kan mau ngenom kulau nggelek melampang mesti dongko-dongko jenangan gesek sini mangkai niki lu aku yang melakukan dongko-dongko pake amat khosiun ya dongko-dongko ya apa aku liwat ngarepe pak kiai kulau dilosor kulau kadang bingung aku ngaji karongplat keduniku soalnya nopo adabain kulau biasa maka kulau suun piayi purorejo jangan sampai termakan dengan budaya-budaya tetap piayi wantan inggene purorejo meriki ngagem adab santri subhanallah tepuk tangan dulu dong buat piayi purorejo sing keprok bisa mengangkat kaji pengen berangkat haji udah daftar apa belum ya Allah jadi mau kepingin tak ada sing kepingin tapi ada duitnya ada duitnya tapi ada duitnya tapi maka yang mau dan mampu nikulah duyufur rohman almubarokun datus tamu aku ngekustyallah moga-moga sakit siar makamadina datus bapak haji ibu hajah amin Allahumma ternyata perempuan tiang istri memang makhluk yang unik sampai kanje nabid dipun isrami rojkan oleh gustyallah tentu nampir dawu sholat tapi juga kanje refreshing hiling 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 maka memang perempuan makhluk unik saking uniknya imam rofi'i kali imam romli ngemal kesepakatan kalau seorang suami menalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid datang bulan maka talaknya botan sah halo sebelah kiri halo assalamualaikum bu tiang istri lagi hamil ditalak suaminya malah sah talaknya tapi kalau istri sedang haid datang bulan kok ditalak teng suaminya kata imam rofi'i dan imam romli botan sah talaknya kenapa pernah damel satu kesepakatan imam romli dan imam rofi'i ini ku santrine zakarya al angsori santrine begitu katrah tapi imam romli ini santri kesayangan satu ketika pun cekapan ternyata zakarya alang sori ngendikan santrine anakku sampai cukup saya ngilmu ini panggunganku sampai masyarakat tetap santri sepuluh ulangan santrine namun sepuluh santri pitu ulangan senajang santri namun pitu orang santri ulangan anak bojomu ikut jeneng langgang ke ngaji sing akhirnya mukim kabe di rumah tangganan tapi ternyata imam romli kalian imam rofi'i santri kesayangannya zakarya alang sorry dipuntukasakan angin mukim rumah tangga tetap kensiar islam kanti cara dakwah imam romli ditugasakan tanggene kalangan elit tanggene ceramah tanggene bupati bupati jenderal jenderal gubernur menteri paling rendah tingkatan lurah tapi ternyata imam rofi'i ditugasakan kali gurunya yang gini guzagar alang sorry sopados ceramah tanggene kalangan non sewu kalangan menengah kebawah tukang golet tukang gorengi keripik tukang gawe pecak sampai tukang macul tukang deres pirso tukang deres bupati nikolo tukang sadap gula aren gendamel gendis jawi caro mereka diwastan apa sami ceramah kalau tukang deres tapi tidak ada rasa iri sama sekali karena menawis sampun daw saking kiai saking guru maka dikanggu akhirnya imam romli ceramah kalangan elite sukses imam rofi'i ceramah kalangan kelas menengah kebawah pun sukses karena pun kaparingan daw satu ketika imam romli wis dadi kiai suge tumpakan mobil paceru umais istana satu ketika kepingin ketemu kali koncolawase koncok kamar tempesantren gini imam rofi'i dikirimlah surat saking imam romli dungu kita gini imam rofi'i pun tampi ternyata keterangan suratnya ayuh silaturahim bareng ini rumah makan aku tentu akan panggonan karena aku akan acara kenapa imam romli kok ngundang dalam karena imam romli pun suge imam rofi'i ceramah tenggene wong wong sing orang dua sing akhir pun mangkat rumah makan karong gobo bojo masing-masing jebule pas lagi ketemu seneng luar biasa pas jamuan makan memang sing pesen rumah makan imam romli sing bayari imam romli ternyata pas lagi makan makan istrinya imam romli nyeletuk ngomong rodo nyeletuk bojone imam romli istrinya kiai suge ngucap ini gue bojoki kaya aku gue bojoki kiai sing suge jadi enggak pesantren ramawin dadak awih proposal orang mamin dadak perintah santrini kena dole tanggalan kaya aku bangun pondok yang bangun dewek pandasi ngantai tekan tuku botong gendeng duitnya dewek dari orang repotik masyarakat golek bojoki kiai suge istrinya yang romli ngomong begitu akhirnya bojonya imam rofi ngerosot tersinggung lagi nyetuk langsung mingkem dikunyah langsung dileg gara-gara mangkel suaminya yang begini dijiwit 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 nanti muntir bali ini kok bali bali saya aku bali di akhirnya ngetepet ngetepet ngiprit ngiprit ceromri ngiprit bali ngiprit akhirnya imam rofi langsung pamitan pada lantuk kedar dereng cekapan tapi imam romli kali imam rofi tidak ada masalah apa pengunik wedo antara wedo akhirnya imam rofi tetap ngebersing wedo masya Allah jeplewong wedo lagi jengkel melaku kecenda peletik 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 buka kelawang sakar pdw ngutup buan terhadap patok cukwer melabuh maring jerokamer turut tengkurep tengkurep cara merikin apa mengkurep naik cara cilacap kemurep cara merikin mengkurep bahasa indonesianya tengkurep merikin mengkurep mengkurep naik turut kok mengkurep ya lah cutik cutik aneh bu imam rofi meriksa yang wedo turut mengkurep akhir imam rofi dengan bahasa yang indah dicutik tetap wedo cutik ayang mbeb bong lanang senajan istri lagi maklil mbeb ngundang asmane dundang mesti ayang 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 mbeb awak muka nesung nge aku nambih beru lho bu selawas mbucu karo kue enten apa tomak cerita karaku ya Allah pak jadi orang lana peka peka pak peka bapak kuping kuk astagfirullah aku nguping nguping aku biasa nganggup bosa talengan kok saya kuping lho pak aku kerasu awak pak aku kerasu hati ini bujuan ya Allah ini bupati ditampani amplopi pak ini bakul pelut pak pak ini kalau bajang red kalau benco red sini mau kripi pak sesekalilah pak ini kalau pejabat kalau jentel diangkati benda di kiai sing rodo suge si ngono sing eduk ngun capek imam rofi ini aku gak pernah marah istrinya gak pernah nyeneni kalau bocotang kalau kiai kiai namanya kiai yang ulama gak pernah nyeneni sing istri karena seorang suami seorang kiai paham kalau suami kok seneng nyeneni istrinya maka hilanglah keberkahan doa seorang suami jadi seorang kerso imam rofi kerungatan sing wedok ngendikan akhirnya imam rofi ngeucap selawas selawas aku ngerti sifatmu ya jadi sampian aku izin dari bocot yang sarungi mentul mentul kaya kumah oke ini sampian bocot kaya diterus kaya andap asur sing tawaduk murip ilmu negus ya tapi sampian enak bocot kalau bandaku ayuh tak jat maring pekarangan buri loh aku jengkel kok jat maring pekarangan ayuh manut saya tenanan yang cengking cengkewen gak geret sekalian maring pekarangan buri ayuh manut si wedok maring pekarangan buri istekan pekarangan ini imam rofi ngeucap para si wedok mundut pacul loh kagam apa orang 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 gue macul pacul anak pitung nanti jat pacul manut mundut pacul kagam nanti pacul paculan di pekarangan buri nanti pacul orang pati jeruk orang di pacul orang pati jeruk ternyata isi pekarangan menikau harta karun yang jeruk ini ada belian emas sekali kebo an duit pirang pirang imam rafi ngeucap kebo jalan sukih apa raky bo jalan bisa jadi bareng dipacul ke pekarangan buri ternyata aku sukih ketimbang orang bajang reju aku paling sukih aku bisa ngopo saya aku bisa ngongin sarung mentul mentul tak enggak baik aku lagi ngamal ngil nguruku aku muka tadul hal aku muka menempatkan sifat sesuai dengan tempatnya menempatkan satu tempat porsi sesuai dengan porsinya aku diundangi sama kalau tukang aku ngeliat belut aku sarung BHS terlalu juta lima ratus aku dundangi kalau tukang kerepek belut aku nganggu mobil pacero aku lagi muqtadul hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya aku dundangi orang orang dua aku kebicaraan muqtadul hal muqtadul makon bisa kita sumpah ini kita harus dibojok ayuh diterus ini kita asur muripur ngelanggeng ilmu negus tapi sampai sampai bojok bandaku bojok harta karun saya saya mengucap saya saya yang yang ya Allah pak orang yang saya 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 aku gak nyano jepule bojokku paling suki saat ngalam Jakarta ya Bajajret kulunjut pak gak punten pak senacan Imam Romli sarunnya 10.500.000 untuk pak ada ya mobil panjir aku gak kepikin senacan sarunnya jenengan ngepir bicara aku ya tak ganduli tekan akhirat pak sarunnya jenenkan sih tak ganduli kalau gak buruh jebule tenanan malam bagai sing nolong ngapun ternyai tak jalan ini ikut ceritanya ya lucu tapi kata sing nangis ojo nangis buah kurang kepenang tetap seorang bunyai adalah perempuan tetap punya rosok ketika nonsewu sing yoli aneh ngangguk gemerlatnya emas dan lain sebagainya baju bagus ini ku ono rosok ati yang tapi seorang kiai ini ku kabar dengan berkah ngilmu nurnya wong alim sehingga tetap garwani imam rofi pun ngucapnya naging pangapun mergok kepancing emosi sesaat podo-podo wedo lalu bagaimana nasibnya imam romli imam romli tekan ngomah langsungnya ini karosing wedo mak, keren aku tak ngomong kenapa? jagung ya aku tak jagung praktek aku bu kenapa pak? aku ngomong makin ini awak mungkin ngomong yang ngarepe orang sakpirang-pirang ngonakwe pantes ngomong ngonakwe loh pak? ya pantes yang bayar rumah makan kan kita pak yang pesan rumah makan kan kita pak yang doi ide dan silaturahim kan kita ya pantes aku lagi ngomong kayak sampeyan tau pak dan dadi kiai yang berkah tenanan aku kuisin mak kenapa aku kuisin mak? kuih kuih isu anggone-anggone sakkabiannya isu bangun pesantren kuih duduk duitku besanya aku sarungnya apik aku ingin dikei karo bupati pro rejo aku isu mangkat umrah kuih uli hadiah soko pak DPR nanti isu bangun pesantren kuih mergo dikumpul-kumpul kikabih soko no camat tono lurah karo DPR ini pas lagi pemilu mar jadi aku kisuki mergo duduk bondoku nanti kuih sampe pamer nanti kuih pirang-pirang malaku sing isin mis sikit tak sumpah kuih malah nanti kuih nanti kuih nanti kuih ya ayu nanti kuih nanti kuih nanti kuih tapi nanti kuih nanti kuih nanti kuih aku tak metuh soko umahku kinih nanti kuih taw pak nanti kaku bojo kari rumah sampeh nanti kuih kisopo pak ya ayu aku ucap nanti kuih aku jaluk ngapura aku jaluk ngapura kora pojo imam rafi ya pak aku tak jaluk ngapura kora pojo imam rafi tapi aku dikancani ya pak ya beritikang kukno radihwain ya pak ya tak padir kita kann jibu ya Allah nanti bojo nanti kiai mawan bodo bodo wado tetap ada yang namanya kesilap tapi tetap berkaih seorang istrinya ulama kabar dengan nur ngilmunya seorang ulama terus di bojone itu rasa cili ngati kita nikin dari muslimat dari fatayat menciptakan ibu rumah tangga yang cerdas menciptakan istri yang ikhlas menciptakan wengwedok yang pinter ini buatan pinter ini pinter anggen dedek seorang anak sepatutnya benar-benar titel seorang ibu adalah ranking 1 yang kedua senajan anak yang ketiga tetap seorang istri nanging istri ingkan sakit ngimbangi suami ben kaparingan suami sing soleh istri yang soleh keluarga ingkan mawadahwaromawasaki amin allahumma ngomongmu jam pintan jam pintan bu ya lo niki lo lak keringetan nanti setengah ember lo niki bu ember cilik niki alhamdulillah jam pintan niki nangge sing jujur pojokan mereka lak ngendekan jam kali ini matanya aku rapi cek ya bu sampean kita kok ini benar-benar kok yuk ngapus si cacil ya lah setengah papat mau kulam hingga jam kali bu ini pun jam setengah papat muncul berarti mpulau anu pun cukup cukup tereng nanggap dewe panida mau nimbali dalam rong tahun setengah niki wawu panci dalam atur kali pak ngadyono pak niki dalam nyawun saistu mingga iradikasi kemawun lah kok pak ngadyono balik tanya kasih kasih karapnya ngendimu bunyi nguna ini buat yang tinggi punti-punti salah kulam ini kan bocah lu kok gede ini sana bocah ini dorong dorong payu rapi kan bocah nambah emeh apa emeh bahasa ini prorojok indah ini cilacap ini kudela sedela maning minggin cara mereka emeh nanti benar ini prorojok bahasa ini unggul ini bahasa Indonesia sebentar lagi cara cilacap sedela maning mereka emeh kapan nikah emeh terus niki mergodereng payu rapi berarti kalau bocah lah karena bocah ngaji ke sonten itu bahaya bu apa mene mau bengi kurang turuh nik bocah bengi kurang turuh kadang sore ini rewel apa malah noseu bosek jam lagi kata penculik ngeboca cili kan bahaya makanya noseu sangat pulau panci wawo matur negajam kali kesane sholat asar kebiasaan ngeloncok begdal alhamdulillah niki sesuai dengan jatah jam kula panci niki kula pun jatah karo tengah jam niki minggah gasik masya Allah luar biasa pak panitia niki nampil nolok panitia yang sedisiplin ini saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia ini mantep niki itu niki niki munggah gasik kan ngaji dungu rak kroso topu ya pripun narep kroso merem kabe beten-beten saking senengnya datus beten kroso tapi ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi belum beten-beten mimpin doa sepindah dalam santri yang kedua dalam tiang estri mereka tetap dalam ngalab barukah saking poro masyayikh wanten ing telatah bajang rejo ingkang kaping sepindah mudah-mudahan kanti ikhlas rawu panjir dengan wanten menikam majeris kita semua ditetapkan imani ditetapkan islami ditambah ikhsani kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaatlan barukah kaparingan putra putih solih solikah sakit kaparingan masyarakat tingkang ahlullah ibadah dijauhkan dari segala wabah musibah pungkasan yuswa sagat husnul khatimah amin allahumma ibu sekca maturembandun sangat terawipun mewakili pak camat pak kapolsek hadir kanti langsung maturembandun sangat forkom pincam kecamatan banyurib pak tan vidya surya nangdutul ulama maturembandun sangat pak carik mewakili pak kakris maturuhun lan poro romokiai uki maturembandun kesoan berkaih pengosan tintan meniko sama kita doa insyaallah badatipun imami kalian akhir romokiai haji romokiai haji ahmad khosiun kagam derek mengimami doa pengasang tintan meniko sebinamali terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbingan uki mohon didikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbbingan uki mbbingan uki mbbingan uki Terima kasih.